Halo, jumpa lagi di ARN R29, Gchat & Gaming. Kali ini kita akan tes ulang main Mobile Legends di Galaxy A51 setelah update yang terbaru. Jadi setting tertingginya adalah Graphics High dengan Refresh Rate High. Di sini saya menggunakan varian RAM 6GB dan internal 128GB. Kurang lebih sisa memory internalnya sekitar 20GB, jadi masih cukup banyak. Selama draft pick di game ini tidak ada masalah, jadi tidak ada relock atau force close, jadi gamenya berjalan dengan lancar. Di sini saya coba mainkan dengan Hero Max ya. Untuk frame rate-nya teman-teman bisa lihat di frame rate monitor yang ada di bagian atas layar. Untuk fps atau frame rate-nya ada di angka yang paling kiri ya. Frame rate maksimal di HP ini adalah 50 fps, jadi masih belum bisa tembus sampai 60. Saat roaming, frame rate-nya bisa bertahan dengan baik di atas 45 fps, jadi di kisaran 45-50 fps. Saat war yang sepi, frame rate-nya bisa bertahan di atas 40 fps juga. Selama saya tes, frame rate-nya rata-rata bisa bermain dengan baik di angka 35-45 fps ya. Jadi saat war yang ramai pun frame rate-nya masih bisa bertahan dengan stabil di kisaran 40 fps. Memang beberapa kali sempat turun hingga angka 35-33 fps, tapi itu hanya sesaat dan tidak sering juga. Untuk gameplay real time-nya di A51 ini sih kalau saya bandingkan dengan HP lain, misalnya Redmi 9 atau Redmi Note 8. Entah kenapa di HP ini gamenya walaupun frame rate di atas 40 fps, terasa agak kurang smooth aja sih, agak kurang lancar. Mungkin kalau teman-teman user hero-hero yang butuh fast hand seperti Assassin atau yang lain, kalau saya perkirakan sih bakal terasa agak kurang nyaman ya. Gameplay-nya memang lancar, tidak ada frame drop yang parah, paling rendah hanya di kisaran 30 fps lah. Tapi ya seperti saya bilang tadi, gamenya berasa agak kurang smooth. Mungkin kalau teman-teman ada user A51 di sini bisa coba sampaikan juga ya pengalamannya di kolom komentar. Untuk HP-nya sendiri sempat saya coba mainkan beruntun 3 match, itu sampai match ketiga, performanya secara umum masih sama, tidak mengalami drop yang parah. Untuk suhu HP-nya juga masih tergolong adem ya. Di bagian depan suhu tertingginya kurang lebih sekitar 43,5 derajat celcius, dan di bagian belakang kurang lebih 42,5 derajat celcius. Oke teman-teman, jadi itu tadi tes ulang main Mobile Legends di Samsung Galaxy A51. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!